Suara Jaksa Paris Manalu bergetar saat jatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada E. Jaksa penuntut umum atau JPU yang membacakan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer alias Barada E sempat tertegun. Suaranya bergetar saat menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada E. Jaksa yang membacakan tuntutan itu tidak lain adalah Jaksa Paris Manalu. Dia membacakan tuntutan terhadap Barada E dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Momen bergetarnya suara Jaksa Paris terlihat saat akan membacakan tuntutan terhadap Barada E. Dia pun sempat terhenti saat akan mengucapkan tuntutan terhadap Barada E selama 12 tahun. Lalu Jaksa Sugeng Hariadi yang berada di sebelah Jaksa Paris pun langsung menepuk punggungnya. Dengan nada bergetar Jaksa Paris melanjutkan membacakan bahwa Barada E dituntut pidana penjara 12 tahun. Yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio dengan identitas tersebut di atas. Terbukti secara sah dan meyakinkan. Melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silahkan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri Jambi nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pera Marita Simba Juntak. Berdasarkan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arief Rahman Ariefen. Kepada para pengunjung mohon untuk tetap tenang.